selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan sekalian saya siang bagi pada siang hari ini ada beberapa yang dulu kami rilis terkait dengan dugaan sebutkan dugaan ya jadi ini sudah hasil dari penindakan bidang ekonomi terkait dengan minyak bumi dan gas ada laporan yang sudah kami tindak lanjuti terkait dengan satu laporan yaitu tidak pidana penyalahgunaan atau pengangkutan atau niaga dari minyak dan bahan bakar khususnya juga dalam hal bahan bakar gas atau liquid petroleum gas yang disubsidi dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh jadi subsidi ini diatur memang tidak boleh disalahgunakan karena ini untuk rakyat memang dari dari pemerintah yang khusus untuk rakyat khususnya rakyat yang kurang mampu berkait dengan modus operandi yang dilaksanakan bahwa tersangka menyuntikkan gas dari tabung bersubsidi ke tabung yang tidak bersubsidi atau non-subsidi jadi dari tabung melon yang kita bilangnya ini tabung melon disuntikkan ke tabung non-subsidi berbagai ukuran 100 kilo dan 12 kilo dari hasil informasi yang kami dapat kemudian ditindaklanjuti oleh unit rest cream sat rest cream Ores Garut unit tipiter bahwa didapatkan dua tersangka yang melakukan kegiatan tersebut kemudian satu ini JPO itu TKP-nya di Desa Mandala Sari Kecamatan Kedung Ora ini kita lakukan penindakan pada tanggal bulan Juli yang lalu tanggal 20 khususnya ini baru kita rilis rencananya sudah kita kembangkan sampai dengan saat ini kita masih lakukan pengejaran terhadap DPO kami mendapatkan informasi yang tentunya berdasarkan hasil penyelidikan kemudian memang benar ada kegiatan terkait dengan penyalahgunaan ini kemudian kita lakukan penindakan tentunya tadi yang sudah saya sampaikan bahwa yang bersangkutan ini menyuntikan gas dari subsidi tabung subsidi atau kita bisa biasa sebut tabung melon ke non-subsidi jadi untuk pelaku tersebut membeli kemudian menjual kembali ke warung tempat penampungannya dia membeli seharga 19 ribu dan disuntikan ke tabung LPG yang isi 5 kg dan 12 kg yang harganya 75 dan 145 ribu jadi untuk perlu rekan-rekan juga ketahui bahwa waktu pemindahan gas ini juga cukup singkat jadi hanya memakan waktu 7 menit untuk yang tabung 5 kg dan waktu 30 menit untuk 12 kg untuk keuntungannya hasil dari kegiatan tersebut dia sudah berdasarkan keterangan 20 juta per bulan jadi kegiatan ini sudah berlangsung 3 bulan dan langsung diketahui oleh pihak kepolisian berdasarkan laporan informasi yang masuk ke kepolisian kemudian kemudian barang bukti seperti yang kita lihat bersama ini hanya sampling sebanyak ini karena sebagian besar masih kita taruh di gudang ini hanya barang bukti dari tabung yang dia beli dan akan disubikan ke tabung yang non subsidi kemudian untuk pasal yang dipersangkakan ini pasal 55 undang-undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi kemudian sebagaimana telah diubah dalam pasal 55 undang-undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja yang bersangkutan tersangka ancaman pidananya paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar jangan lupa like subscribe dan share ya